Sebuah truk syarat muatan menabrak sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur. Bangunan hancur dan tiga orang luka diduga sopir mengumuni dalam pengaruh minuman keras. Truk syarat muatan menabrak rumah dan terguling di jalan raya jurusan Wonogiri, Desa Ganduk Kepuh, Ponorogo, Jawa Timur. Teras rumah hancur, sopir truk dan dua penumpang luka-luka. Truk bermuatan makanan ringan melaju dari kediri arah Sumoroto, Ponorogo. Di lokasi kejadian, sopir hilang kendali, oleng ke kanan dan menabrak ke rumah. Sopir dan dua penumpang terjepit kabin kendaraan. Sopir berhasil keluar setelah dibantu warga. Dari mana ke mana Pak? Dari kediri mau ke? Sumoroto. Terus sampai selakan tadi gimana Pak? Gimana? Gimana? Oh, ngantuk. Gimana? Lelahan atau gimana Mas? Ya, mas ganti Pak. Itu jalur Ponorogo, Wonogiri. Alhamdulillah tidak ada kerban. Kerban juga iya. Dugaan sementara Pak? Karena apa ini Pak? Karena sopir diduga mengantuk. Mengantuk karena alkohol. Minuman keras. Meski sopir mengaku mengantuk, hasil olah TKP polisi menunjukkan indikasi sopir dalam pengaruh minuman keras. Selain menyebabkan bangunan hancur, kecelakaan tunggal juga menyebabkan kemacetan lalu lintas panjang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan.